Salom, umat Tuhan yang dikasih oleh Kristus, betapa berbahagianya kita hari ini karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah. Bapak, Ibu, Saudara aku yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, hari ini ingatlah kembali bahwa kita sedang beribadah, kita sedang menghampiri Tuhan bersama seluruh keluarga besar umat Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita sungguh-sungguh, supaya Tuhan berbicara kepada hati kita dan dia menaruhkan pesannya yang bisa menguatkan, membangkitkan iman kita semuanya. Bapak, Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan dengan tema Ibadah yang sejati menghasilkan tahan uji. Ternyata, Saudara aku yang dikasih Tuhan, ibadah, tidak semua ibadah itu ibadah yang sejati. Tapi kitab suci kita menunjukkan kepada kita betapa ibadah yang sejati itu seperti apa. Nanti kita akan lihat, Saudara aku yang dikasih Kristus, tahun 2020 adalah masa yang Tuhan berikan kepada kita supaya gereja benar-benar mempersiapkan diri supaya kita siap mengalami sakit bersalin, siap memasuki suatu masa yang semakin sulit. Anehnya beberapa orang salah menanggapinya. Mereka masih berdoa kapan pandemi ini berakhir. Kenapa? Kapan situasi ini akan selesai? Bapak Ibu, bukankah firman Tuhan sudah katakan bahwa air jaman akan datang masa yang sukar? Tuhan ingin kita meresponi kebenaran firman Tuhan itu. Karena apa yang sedang kita jalani ini adalah masa pengenapan dari firman Tuhan tersebut. Nah, Saudara aku betapa penting kita hidup di dalam suatu kehidupan yang orisinil, yaitu hidup di dalam ibadah yang sejati. Saudara aku, Tuhan ingin kita menjadi kudus bukan karena apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi kudus seperti apa yang Bapak inginkan dari hati kita. Nah, karena itu hari ini saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan. Di dalam rumah 12 ayat 1-2, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Garis bawai kata karena itu. Karena kata karena itu adalah menunjukkan kepada kita akibat yang disebabkan oleh sesuatu. Kata karena itu menjadi peralihan dari suatu penyebab menghasilkan akibat. Nah karena itu, Saudara-saudara, kasih Tuhan, kata ibadah yang sejati itu tidak terjadi sendirian. Ternyata ada hal-hal yang menyertai sebelumnya. Nah Saudara-saudara, dari Roma 12 ini kita akan tahu bahwa Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaah Tuhan di Roma, bahwa apa yang Tuhan sudah selesaikan, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Roma 6, Roma 7, Roma 8, dan akhirnya Roma 12. Nah karena itu betapa penting hari ini, kita mengerti bagaimana menjalankan ibadah yang sejati. Yesus pernah berkata, diantara murid-murid dia dan kepada orang-orang yang mengikutinya, dia berkata begini, sungguh rupa langit kamu bisa membedakan, namun kamu tidak bisa membedakan masa dan zaman. Nah karena itu hari ini, semua saudara-saudara kundikasi Kristus, mari kita buka hati kita kepada Kristus, biarkan dia membawa kita kepada kebenaran yang sejati tentang ibadah. Apa itu yang sudah Tuhan kerjakan kepada kita, menurut Roma 6, ayat 6. Saya akan baca untuk kita semua. Roma 6, ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Umat Tuhan inilah yang Kristus sudah perbuat bagimu dan bagiku dan bagi banyak orang saudara ku yang percaya dan menghasilinya. Saudara ku, ketahuilah bahwa manusia lama kita sudah turut disalibkan. Bapak Ibu, bukan cuma darah Yesus yang menebus seluruh dosa kita. Ternyata lewat kematiannya, saudara ku, Tuhan juga membawa kita di dalam kematiannya di kayu salib. Dan inilah yang disebut teologi salib Bapak Ibu. Faktanya yang mati 2000 tahun yang lalu itu adalah Yesus. Tapi firman Tuhan yang kita baca barusan katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, saudara ku, hari ini umat Tuhan ketahuilah bahwa Tuhan juga telah membawa kita lewat kematiannya di kayu salib. Bahwa manusia lama kita yang kita warisi dari Adam itu yang selalu cenderung berbuat dosa itu, yang disebut tubuh dosa tersebut, Tuhan juga sudah menyalibkannya. Dan Tuhan ingin kita merenungkan ini. Seringkali kita hanya memahami, oh ini kotba tentang penginjilan. Oh ini kotba untuk kita menerima Yesus pertama kali. No, Tuhan ingin semua kita mengingat dan merenungkannya dan mengetahuinya bahwa manusia lama kita sudah turut disalibkan bersama Kristus 2.000 tahun yang lalu. Tuhan gak suruh kita salibkan diri kita. Karena kita sudah tersalib bersama Kristus 2.000 tahun yang lalu. Bagian kita adalah ketahuilah apa yang Tuhan sudah selesaikan bagimu dan bagiku. Saudara ku, dikasih Tuhan karena itu hari ini ingatlah selalu dan renungkanlah. Terima dan percayalah apa yang Yesus sudah selesaikan. Yaitu dia telah menyalibkan manusia lama kita. Tetapi ternyata bukan itu saja Bapak Ibu sudah ku, dikasih Kristus. Apa yang Tuhan sudah selesaikan bagi kita. Mari kita lihat ayat berikutnya dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasih aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Umat Tuhan ketahuilah Kristus bukan hanya membawa kita di kayu salib. Ternyata ketika kita di kayu salib dia juga menghidupi diri kita. Jadi manusia lama kita sudah tersalib bersama Kristus 2000 tahun yang lalu. Lalu siapa yang hidup hari ini? Yang hidup hari ini adalah Kristus yang di dalam kita. Orang benar hidup oleh percayanya. Jadi Bapak Ibu, Saudara semua ingatlah baik-baik dikatakan di sini Kristus yang hidup. Hari ini manusia barumu ciptaan Tuhan itu adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Saudara, berapa banyak kita yang berusaha pernah ingin menang atas dosa? Saudara pernah berhasil menang atas dosa? Hari ini saya ingin memberi kabar baik kepada Saudara. Jangan berusaha menang atas dosa. Karena dosa terlalu kuat bagimu. Dosa tidak mungkin kamu bisa kalahkan. Tapi kabar baik ini Saudara aku. Bahwa Kristus telah mengalahkan dosa. Dan hari ini Kristus yang telah mengalahkan dosa itu hidup di dalam kita. Supaya kemenangan Kristus atas dosa menjadi kemenanganmu atas dosa juga. Supaya kemenangan Kristus atas dosa, kenajisan, pornografi, kemarahan, keangkuan, atas semua dosa itu yang Yesus sudah kalahkan juga menjadi kemenanganmu. Karena Kristus yang tinggal dalam diri kita. Bukankah Bapak Ibu ini kabar baik untuk kita semua? Bapak Ibu, Saudara aku dikasih Tuhan. Tuhan tidak tertarik untuk membaharui kita. Jangan berusaha untuk memperbaiki dirimu. Tapi hari ini terimalah anugerahnya. Percayalah. Ketahuilah apa yang Tuhan sudah lakukan bagimu dan bagiku. Yaitu Tuhan hidup di dalam diri kita. Dia sudah mengalahkan dosa. Dia yang sudah menang atas dosa itu. Dia ingin menyingkirkan kita. Supaya kita jangan hidup lagi karena diri kita. Tapi kita hidup sekarang. Kita hidup karena Dia. Karena Kristus. Yang penuh kuasa. Yang penuh kemenangan. Dan saya ingatakan kekristenanmu. Akan menjadi kekristenan luar biasa. Karena Kristus yang hidup di dalam engkau. Saudara percaya akan kebenaran ini? Firman Tuhan yang mengatakannya. Dan Tuhan ingin engkau mengalami kemenangan itu. Jangan berduka akan masa lalu. Jangan renungkan itu. Renungkanlah firman Tuhan. Renungkanlah Kristus. Renungkanlah apa yang Dia sudah lakukan bagimu. Dia menang bukan untuk dirinya. Dia menang supaya engkau pun menang. Dia menang supaya engkau menikmati sukacita kemenangan. Karena apa yang Dia sudah selesaikan. Nah karena itu saudara ku indikasi Kristus. Ketahuilah itu. Sayangnya banyak orang Kristen. Hanya merenungkan itu sekali dua kali. Renungkanlah kebenaran itu. Setiap hari. Setiap hari. Kenapa ketakutan, kekhawatiran, menghantui banyak umum. Mereka gagal merenungkan. Apa yang Yesus sudah selesaikan baginya. Ini kabar baik untuk kita semua. Selanjutnya saudara. Apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Saya akan bacakan kitab firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan telah membawa kita ke kayu salib. Tetapi hari ini juga Tuhan ingin kita mengatakan bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Nah karena itu saudara aku yang dikasih Kristus. Hari ini meskipun kita sibuk, renung-renungkanlah. Bahwa hidup kita sekarang ini adalah Kristus yang hidup. Apakah Kristus suka memaki orang? Apakah Kristus suka iri hati sama orang? Apakah Kristus suka menyimpan kesalahan orang? Coba orang renungkan. Karena Kristus yang hidup. Bagian kita bukan merenungkan dosa. Tapi renungkanlah Kristus itu. Karena ketika penungan kita akan Kristus, kita memandang dengan benar tentang kehidupan Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Maka ekspresi Kristus itu akan mengalir secara natural dalam hidup kita. Karena kita telah dipenuhi oleh pemahaman, pengertian, pandangan kita akan Kristus. Karena dipenuhi oleh Kristus, Kristus lah yang mengalir keluar. Kasih Kristus, kehangatan Kristus, pengampunan Kristus, panjang sabar Kristus tidak keluar dari kehidupan kita. Nah saudara ku itulah tiga hal yang perlu kita ketahui dan kita pandang. Dan dari situlah kita akan masuk. Kenapa penting kita mempersembahkan tubuh. Nah Roman 6 ayat 19 katakan demikian. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi Bapak Ibu, Allah itu kudus. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia dapat melihat Allah, memandang Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, yang kita lihat adalah ketakutan, kekhawatiran, ancaman, bahaya. Betapa penting kita menjadi kudus. Ketika kita kudus karena Kristus yang telah menguduskan kita. Karena kita mempersembahkan tubuh kita. Sudara kundikasi Kristus. Kita akan dengan sukacita menjalani hidup kita setiap hari. Di dalam kekudusan. Kita akan benar-benar peka suara Tuhan. Kita benar-benar tahu roh kita bisa membedakan. Ketika dia menuntun memimpin kita. Tuhan ingin kita menjadi kudus. Sudara aku yang dikasih Kristus hari ini. Kenapa kita perlu mempersembahkan tubuh kita. Mari kita tersulis satu-satu. Bagaimana kita menjalani hidup kita setiap hari dengan mulut kita. Benarkah mulut kita penuh dengan perkataan-perkataan firman kebenaran. Ketika kita berbicara apakah orang lain mendapatkan kehangatan kasih Kristus. Mengalami sukacita damai sejahtera. Apakah orang lain terbangun lewat tutur kata yang kita sampaikan. Kalau kita sudah mengalami penebusan Kristus. Seharusnya seluruh perkataan Kristus itu memenuhi kita. Dan itu pula yang akan kita bagikan kepada orang lain. Bagaimana dengan mata kita. Kalau Kristus telah hidup di dalam diri kita. Sudara aku yang dikasih Kristus. Mata kita senang untuk memandang rencana Allah. Visi Allah. Kita sangat suka mengalir bersama penatua kita. PKS kita. Yang ingin membangun kerajaan Allah. Membangun rumah Tuhan. Sudara aku yang dikasih Tuhan. Mata kita bukan ingin melihat apa yang orang dunia ingin lihat. Mata kita bukan ingin melihat sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Tuhan ingin kita memiliki mata Kristus. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Penuh dengan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Sudara aku yang dikasih Kristus. Kenapa kita perlu mempersembahkan tubuh kita setiap hari kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan mempersembahkan diri kita. Karena kita sering bereaksi tergantung dari apa yang sering kita dengar. Apa yang kita dengar. Kalau kita sering dengar dusta. Kalau kita sering dengar kebencian. Berita-berita yang membuat kita menjadi terpapar dengan racun dunia ini. Sudara aku dikasih Tuhan. Akhirnya kita ini akan mengalirkan kata-kata yang menghakimi orang lain. Hari ini maukah kita mempersembahkan telinga kita. Kita membatasi diri dari segedap suara-suara yang perlu kita dengar. Kecuali untuk firman Allah. Kecuali untuk perkataan kebenarannya. Kita belajar untuk menyalitkan diri kita untuk tidak mendengarkan gosip-gosip. Ketika ada orang membicarakan orang lain. Biarlah kita belajar menyangkali diri. Jangan menikmati gosip tersebut. Biarkan telinga kita hanya untuk mendengarkan pujian penyembahan. Dengarkan firman kebenaran. Dengarkan bagaimana tentang Tuhan yang sedang mengenapi firmannya. Yang bisa membangkitkan iman kita. Sudara aku, apa lagi yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Yaitu bagaimana kita mempersembahkan pikiran. Imajinasi kita. Tuhan ciptakan pikiran imajinasi kita. Bukan untuk kita memikirkan hal-hal dosa daging. Hawa nafsu. Tuhan ingin kita memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Sudara aku yang dikasih Tuhan hari ini. Tanyakan kepada diri kita. Ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan. Hal apa yang kita rasakan dari batin kita. Kalau kita merasakan hati kita menjadi bergirang ketika kita berjumpai firman Allah. Rauh Kudus sedang berbicara dalam hati kita. Nah karena itu sudara aku. Persembahkanlah tubuhmu. Setiap hari kepada dia. Nah sudara aku, saya sudah sampaikan firman Tuhan. Kita telah belajar bagaimana mengetahui, memandang, mempersembahkan tubuh. Lalu menjadi Kudus. Bagaimana bisa menjadi Kudus? Persembahkan diri kita. Datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan. Kita persembahkan tubuh kita. Maka sudara aku, kita akan melihat betapa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dia bukan abstrak. Dia lebih real dari fakta kebenaran sehari-hari yang kita jumpai. Sudara aku, saya akan bacakan tentang pengenapan lubuat dan janji Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa. Oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Umat Tuhan dengarkan. Ini dubuh. Gereja akan memasuki masa yang sukar. Dan dikatakan banyak orang murtad. Kenapa orang bisa menjadi murtad? Karena ibadah yang mereka lakukan bukan ibadah yang sejati. Ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah agama. Hari ini umat Tuhan. Kita harus bercerai dengan agama. Dan kita menikahi kehidupan Kristus. Karena kehidupan Kristus itulah kehidupan yang sejati. Kehidupan yang penuh dengan kemenangan yang permanen tersebut. Sudara aku ini kasih Tuhan. Kenapa orang bisa menjadi murtad? Karena dia bukan mengasihi Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa. Segenap akal bukti, segenap kekuatan. Dia lebih mengasihi apa yang dunia kasihi. Dia tidak mau melepaskan dirinya dari dosa-dosanya. Dari tabiat lamanya. Umat Tuhan hari ini. Lepaskanlah semuanya itu. Supaya engkau punya genggaman yang luas dan lebar. Untuk engkau memeluk kebenaran. Memeluk Kristus yang mengasihi ibu. Dan memeluk semua jiwa-jiwa yang memerlukan Kristus. Sudara aku ini kasihi Kristus. Murtad itu akan terjadi. Tapi Bapak Ibu tidak perlu takut dan khawatir. Asal engkau menjalankan ibadah yang sejati. Pastilah engkau bertumbuh di dalam Kristus. Murtad memang harus terjadi. Karena di akhir jaman Tuhan akan mengadakan pemisahan. Mana yang kudus, mana yang kompromi dengan dunia. Hari ini pertimbangkanlah kembali. Kekristenan seperti apa yang kau sedang hidupi dan jalani kini. Saya ingin katakan murtad itu akan terjadi. Tetapi kalau kita setiap hari membangun ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita. Di dalam komunitas, di dalam komsel kita. Di dalam keluarga kita. Saya ingin katakan engkau terus bertumbuh. Menjadi pribadi yang kuat. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Jemaat yang dikasih Kristus. Kasihlah Tuhan Alamu. Saya percaya di momentum saat ini. Inilah waktunya kita look up. Setelah lockdown, look up. Inilah waktunya kita berhenti sejenak. Untuk kita memandang Tuhan mau apa dengan diri kita. Benarkah kita sudah melakukan ibadah yang sejati setiap hari? Kita berpikir ibadah itu hanya ibadah hari minggu. Bukan itu. Tuhan ingin setiap hari kita datang kepada Kristus. Mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan segala keinginan-keinginan kita. Mempersembahkan semua yang Tuhan titikkan kepada kita. Supaya yang kita pegang hanyalah Kristus saja. Kasihilah Tuhan Alamu. Itulah fokusnya. Lepaskan diri kita daripada cinta dunia. Biarkan hari ini kita menunggkan kembali suara Kristus. Dia pernah berkata, Selamat menunggkan kembali suara Kristus. Ibadah yang sejati adalah Datang kepada Kristus Persembahkanlah tubuhmu Setiap hari ingatlah apa yang Tuhan sudah lakukan bagimu Setiap hari syukurilah Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalammu Setiap hari pandanglah Kristus selalu Itulah ibadah sejati kita Dan kalau ini gaya hidup kita jalani Terus-terus sampai Tuhan datang Meskipun kita akan melewati hari-hari yang sulit sekalipun Bapak Ibu Saya ingin pastikan Semua kesulitan dunia ini Tidak menjadi berarti Karena Kristus yang penuh kuasa dan kemuliaan itu Telah merebut perhatian kita Telah merebut segala keinginan-keinginan kita Dan kita tinggal di dalam dia Kita ikut dia Dan kita menjadi orang Kristen yang berbahagia Karena ibadah sejati yang kita jalani Di dalam Kristus Yang berbahagia adalah kita yang mendengar Melakukan firman Tuhan Mari kita satu dalam doa Bapak di sorga Alikan dari kesulitan Dari kesusahan Dari ancaman hidup Tetapi kami tetap fokus Memandang Kristus Memandang Mengingat Mengetahui Apa yang Tuhan sudah selesaikan dan kerjakan di dalam hidup kami Dan kau yang telah menang itu tinggal dalam diri kami Tuhan tolong kami Untuk melakukan ibadah yang sejati Tolong kami semua Tuhan Supaya kami Tidak menjadi undur Tetapi kami semakin giat melakukannya di tengah keluarga kami Di tengah komsel kami Untuk beribadah Setiap hari Sambil memandang kepada Kristus Tuhan ambamu berdoa melepaskan anugerahmu Kepada seluruh umatmu yang mengalami pergumulan hari ini Biarkan mereka hari ini menerima anugerah daripadamu Tuhan Biar mereka mendapatkan iman dan kuat kuasa Untuk dengan iman tersebut Mereka mengalahkan semua raksasa masalah Yang datang mencoba hidup mereka Yang menguji hidup mereka Dan mereka menjadi pemenang Seperti Kristus Pemenang Yang telah mengalahkan maut Mengalahkan dunia Mengalahkan dosa Yang juga tinggal dalam hati kami Tuhan terpujilah namamu Kami bersyukur Untuk berita baik yang kami dengar hari ini Karena Tuhan menyelesaikannya bagi kami Bagimulah segala kemuliaan Dalam nama Yesus Semua yang mengasihi Tuhan berkata Amin Tuhan berkati kita semua Shalom Selamat hari minggu